Jika kita tidak kenal Tuhan, maka kita sulit bertumbuh. Saudara ingin tinggalkan dosa, kita ingin hidup makin baik, kita ingin diperkenan oleh Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Jika kita tidak tahu siapa Allah, karena tanpa mengasihi Allah, sulit bagi kita untuk bertumbuh ke arah dia yang adalah kepala. Di dalam surat Efesus ditekankan bahwa pertumbuhan itu terjadi karena Kristus adalah kepala dan kita bertumbuh ke arah dia. Dan kalau saudara dan saya bertumbuh ke arah dia, maka tidak mungkin kita bertumbuh tanpa mengerti betapa besar kasih Allah di dalam Kristus. Itu sebabnya surat Efesus menekankan dua hal, yaitu cinta Tuhan melampaui pengertian kita. Sangat tinggi, sangat dalam, sangat lebar. Dan Paulus mengatakan, saya berdoa supaya kamu mengetahui kasih Allah meskipun itu melampaui segala kemungkinan kita mengetahui. Kenapa penting untuk mengetahui kasih Allah? Supaya engkau belajar mencintai Tuhan dan di dalam cinta kepada Tuhan ada pertumbuhan. Saudara dan saya punya kecenderungan untuk menjadi, ingin menjadi sama dengan orang yang kita cintai dan kagumi. Jika kecintaan kita kepada Tuhan tidak ada, maka kita tidak mungkin bisa jadi orang Kristen. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan gairah, desire, dan cinta kasih hati saudara. Jika engkau mencintai manusia, tidak ada yang bisa cegak engkau untuk berhubungan, mendekat, dan juga makin mirip manusia itu. Jika engkau mencintai hal-hal duniawi yang pasif, maka tidak ada yang bisa menolong engkau dari menjadi pasif dan menjadi mirip benda-benda duniawi yang tidak berpribadi. Tapi jika engkau mencintai Tuhan, maka tidak ada yang bisa mencegah engkau untuk bertumbuh makin menyerupai dia. Tapi bagaimana bisa mencintai Tuhan, jika kita bahkan tidak mengenal dia, maka di dalam pemikiran Calvin, hal paling utama adalah engkau harus mengenal Tuhan. Tuhan mencipta manusia, supaya manusia bisa mengenal Tuhan. Karena inilah pengenalan yang akan membentuk manusia. Itu sebabnya firman Tuhan sangat penting. Karena saudara dan saya diberikan pengenalan akan dia melalui firman. Dan itu sebabnya kita boleh bertumbuh di dalam dia, karena kita kenal dia. Dan pengenalan ini yang menumbuhkan kecintaan kepada dia. Serta kebencian kepada diri kita yang lama dengan pengharapan bahwa kita diubahkan. Ini semua penting untuk dikaitkan. Saya cinta Tuhan dan saya benci diriku yang lama. Tapi aku membenci diri yang lama dengan pengharapan diri yang baru. Karena kalau kita benci dosa kita, tapi kita tidak punya pengharapan akan diri yang baru. Kita akan depresi, kita akan putus asa, kita akan merasa tidak ada guna memperjuangkan hidup yang suci. Tetapi jika saudara tahu bahwa diri saya yang lama sangat jelek dan perlu disingkirkan. Dan diriku yang baru di dalam krisis sedang dijadikan Tuhan di dalam diri saya. Itu akan membangkitkan saudara untuk makin mengasihi Tuhan. Nah maka saudara ketika kita menjadi orang Kristen ini harus kita ketahui. Karena tanpa mengenal hal ini, saudara dan saya akan menjadi Kristen palsu. Apa bahayanya Kristen palsu? Kristen palsu membuat kita tidak menikmati kekristenan di dalam kelimpahannya. Mengapa banyak orang sudah Kristen tetap sulit untuk bertumbuh? Karena tidak tahu apa itu cinta Tuhan. Sehingga kita tidak kejar apa yang mengagumkan kita itu. Maka saudara sekalian di kitab suci ditekankan sekali. Pentingnya mengenal Tuhan. Pentingnya dibentuk ke arah dia. Nah ini yang disadari oleh para reformator generasi berikut. Engkau sudah dengar berita Injil? Bagus. Tapi setelah dengar otomatis ada perubahan. Mungkin ada perubahan awal. Tapi setelah itu perubahan itu mandek. Tidak bisa berlanjut. Begitu banyak orang punya titik awal pertobatan yang begitu indah. Tetapi di dalam kelanjutannya kembali rusak. Dan tidak mengalami pertumbuhan apapun. Nah saya harap kita boleh mendapatkan pengertian penting ini. Maka saudara ketika kita tidak mengenal Tuhan. Sulit bagi kita untuk bertumbuh. Kenapa sulit untuk bertumbuh? Karena kita tidak tahu dia kok mau bertumbuh kemana. Kita tidak senang dia. Kita tidak kagum dia. Saudara pasti akan kejar hal yang mengagumkan. Saudara ingin jadi orang lebih baik. Saudara ingin jadi orang yang lebih teratur hidupnya. Saudara ingin jadi orang yang lebih sukses. Ingin jadi orang yang lebih tinggi kedudukannya. Karena itu adalah sesuatu yang saudara senangi. Tapi kalau kesenangan kita berada pada Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang kejar hal ini. Saya mau mirip Tuhan. Saya mau mirip dia di dalam hal yang mengagumkan. Apa yang mengagumkan dari Tuhan? Saudara tidak mungkin mengagumi sesuatu yang cuma ditonton. Tapi tidak dinikmati. Saudara mengagumi yang saudara lihat. Dan saudara dapat efek. Kenapa Tuhan mengagumkan? Apakah dia mengagumkan karena dia bisa menciptakan langit dan bumi? Itu mengagumkan. Tapi bukan itu yang membuat kita dapat efek. Yang membuat kita dapat efek adalah setelah kita tahu bahwa alam menciptakan langit dan bumi. Untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan ini yang memberikan kita efek. Oh Tuhan mencintai saya. Dia menjadikan langit dan bumi. Dan memberikan cintanya kepada saya. Dia menyatakan pemeliharaannya kepada saya. Maka apa yang Tuhan kerjakan menjadi personal buat saya. Karena yang dia kerjakan berbagian ke dalam hidup saya. Ternyata dialah yang menopang hidupku. Ternyata dialah sumber dari segala kebaikanku. Maka tema penting dari pikiran Calvin adalah jika engkau tidak tahu bahwa semua hal baik, semua hal indah, semua hal mulia yang engkau peroleh dalam hidup itu dari Tuhan. Jika engkau tidak tahu ini. Maka engkau tidak mungkin menghormati dan mencintai dia. Jika engkau tidak mungkin menghormati dan mencintai dia.